Kita sudah dapet gaji, kita dapet gaji yang resmi, kemudian juga dapet jatah rumah. Ada kelebihan, kenapa kita terlambat banget dengan seperti itu? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ya, jika seseorang bekerja di perusahaan swasta, mendapat fasilitas di perusahaan berupa uang sewa, rumah. Tiap tahunnya misal 20 juta, tapi karena pandai nego, 18 juta misalnya Bu Yahya. Ada lebih 2 juta, 2 juta tak kembalikan ke perusahaan. Gimana hukumnya ini Bu Yahya? Tinggal yang harus, kita perlu cucur. Kita perlu membangun kecucuran dengan siapapun. Biarpun dengan ibu Anda sendiri. Mohon maaf. Biarpun dengan suami Anda sendiri. Berlatih jujur itu penting, bahkan dari kecil anak kita kita ajari jujur kita latih. Mungkin kita ajari anak kita untuk belanja, kita tahu harganya adalah 9.500. Kasih duit 10.500-nya di mana? Sebab jujurnya ada satu sifat yang sangat menonjol pada seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus jujur. Nah termasuk dalam hal-hal semacam ini. Kalau orang tidak biasa jujur, jadi apapun jadi like nanti. Jadi pengurus masjid, buah Hong. Ngambil duit masjid, diem-diem. Jadi apa saja. Bisa saja nanti ke rumah makan, bawa, yang dari biasanya ada. Ke rumah makan, itu minta bawa-bawa karyawan yang lain. Misalnya ada makan bersama di sebuah resto. Dia mintanya kwitansi kosong. Kwitansi kosong. Bahkan kalau tidak dikasih sama rumah makannya ngancam. Nanti tidak kesini lagi. Ini ada biadangan dari instansi-instansi itu ada begitu. Keluang-keluang dari rumah makan itu begitu. Ya gimana ada instansi pemerintah begini datang kepada kami. Minta kwitansi kosong. Karena sudah terbiasa dengan berbohong. Maka anda, anda harus tahu bahwasannya. Jika majikan atau bos mengatakan, Ini jatahmu untuk cari rumah terserah. Pondemikian, anda tidak ada masalah. Anda cari rumah, Yang paling nyaman. Kemudian setelah ada kelebihan, anda sampaikan. Bos, kalau lebih bagaimana nanti? Kalau mengatakan apa-apa buat kamu? Halal. Ngomong gitu saja. Kalau sudah tidak berani ngomong, sebetulnya ada kekotoran di jiwa kita. Tujuan, kan kita sudah dapat gaji. Kita dapat gaji yang resmi. Kemudian juga dapat jatah rumah. Ada kelebihan. Kenapa kita terlambat banget dengan seperti itu? Kita tinggal ngomong, bahwasannya bos. Ada kelebihan. Itu adalah kekuatan dan kejujuran. Ini penting sekali jujur itu. Dan itu adalah kemuliaan. Kalau ternyata bos mengatakan, Jadi sudah kembalikan. Kembalikan, tidak ada masalah. Rumah sudah anda dapat kok. Dan memang aslinya jatah untuk rumah. Kenapa pusing? Kalau ternyata dikasihkan kepada anda, Alhamdulillah lumayan. Nah seperti itu. Jadi yuk kita biasa jujur. Bahkan kepada ibunda kita. Kepada suami. Kepada teman dan yang lainnya. Biarpun sekecil apapun. Biasakan jujur. Kejujuran itu penting. Dan itu akhlak baginda Nabi SAW. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.